Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, Sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan berpujia Yesus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu menyukai cerita-cerita ketika anak-anak diberi kesempatan oleh orang tuanya untuk mengenal bagaimana iman katolik terlebih untuk anak laki-laki yang masih kecil, biasanya itu masih balita, itu memeragakan karena ketertarikannya kepada figuromo, kemudian ada yang menggunakan seperti jubah, seperti kasula, dan kemudian pura-puranya misah. Saya selalu senang terhadap video ataupun juga laporan dari orang tua yang seperti itu. Seperti salah satu cerita di belakang, itu ada TK Santa Teresia Bantul, dan salah satu anak yang diceritakan oleh bapak ibunya, itu setiap kali pulang ke rumah setelah mengikuti misah di sekolah, kemudian itu menggunakan selimut yang garis-garis, dan kemudian itu dibelebet-belebet ke di badannya, dan kemudian itu pura-puranya Tuhan sertamu, Tuhan bersamamu, lalu pakai gelas seperti kalau romo menggunakan piala dan juga anggur dan seterusnya itu. Salah satu anak itu namanya Juan. Salah satu anak itu namanya Juan. Saya selalu senang terhadap cerita seperti itu. Ini menjadi bagian dari bentuk tanggung jawab orang tua, seperti yang disampaikan menurut bacaan Injil dan diteguhkan lewat bacaan pertama. Bagaimana orang tua itu tidak menghalang-halangi anak-anaknya untuk datang kepada Yesus. Tidak menghalang-halangi anak-anaknya untuk mendapat berkat dari Yesus sendiri. Maka tidak seperti para murid yang justru memarahi orang-orang yang mengantar anak-anak. Nampaknya para murid merasa bahwa kehadiran anak-anak ini ngerepoti. Kehadiran anak-anak ini membuat Yesus tidak bisa beristirahat. Kehadiran anak-anak kecil ini barangkali kalau datang ke gereja, itu harus membutuhkan pengawasan yang ekstra dan lain sebagainya. Pada intinya, para murid barangkali tidak mau repot. Tetapi tidak seperti itu sikap yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan justru mengatakan kepada banyak orang, Jangan menghalang-halangi mereka sebab anak-anak inilah yang empunya kerajaan Allah. Dengan kepolosan, dengan kejujuran, dengan keterbukaannya, Yesus justru menyampaikan kepada banyak orang bahwa anak-anak ini perlu dan patut untuk dijadikan sebagai contoh, sebagai teladan. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Permenungan kita pada hari ini semoga membantu kita semua untuk tidak menghalang-halangi anak-anak untuk datang ke gereja, mendapat berkat dari Tuhan, dan terlebih daripada itu adalah mengenal siapa itu Tuhan yang diimani oleh gereja, di dalam gereja. Sekaligus juga marilah kita terbuka untuk mencontoh dan meneladan anak-anak, terutama dalam kejujuran, dalam kepolosan, dalam keterbukaan, menyambut atau menerima kehadiran Tuhan yang memberkati mereka setiap hari. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan Sabda Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.